Dalam dunia perbankan Indonesia, nama Margono Joyohadikusumo tak asing lagi. Mari kita telusuri fakta menarik dari perjalanan hidupnya yang membentuk sejarah perbankan Indonesia. Margono Joyohadikusumo, kakek dari Prabowo Subianto, adalah otak dibalik berdirinya Bank Negara Indonesia BNI, bank pertama milik pemerintah Indonesia. Dilahirkan pada 1894 di Yogyakarta, Margono berasal dari keluarga bangsawan keturunan pangeran di Ponegoro. Perjalanan hidupnya menjadi kisah inspiratif. Setelah menempuh pendidikan di Bandung, Margono melanjutkan studi di Belanda, menggali ilmu dalam bidang teknik sipil dan ekonomi. Kembali ke Indonesia, ia membawa pengetahuan berharga. Margono aktif dalam Organisasi Pergerakan Nasional, menjadi bagian dari yang Javeh, PNI, dan BPUPKI. Perannya di DPAE setelah proklamasi kemerdekaan memberikan kontribusi signifikan. Pasca proklamasi, Margono berhadapan dengan tantangan ekonomi. DJB, Bank Kolonial, menantang kedaulatan. Sebagai ketua DPS, Margono mengusulkan berdirinya Bank Sentral Indonesia. Mandat dari Soekarno membawa Margono memimpin pembentukan BNI dengan semangat nasionalisme, dana patungan rakyat Indonesia dihimpun, dan pada 5 Juli 1946, BNI resmi berdiri. BNI, di bawah kepemimpinan Margono, tidak hanya menjadi bank sentral tetapi juga berperan sebagai bank umum. Kredit, obligasi, dan simpanan menjadi pilar ekonomi nasional. Perjuangan Margono dan timnya melawan rintangan, serangan Belanda, dan persaingan bank swasta membuahkan hasil. BNI menjadi penopang perekonomian Indonesia. Margono meninggalkan warisan berupa keluarga terkemuka di bidang politik, ekonomi, dan militer. Cucunya, Prabowo Subianto, mewarisi jejak perjuangan kakeknya. Pemerintah Indonesia menghormati Margono dengan penghargaan termasuk bintang Mahaputra Adi Pradana. Nama dan karyanya diabadikan dalam jalan, gedung, dan sekolah di Indonesia. Begitulah perjalanan hidup Margono Joyohadi Kusumo, tokoh pergerakan nasional yang membentuk sejarah, penuh perjuangan, pengorbanan, dan warisan bagi generasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton!